Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi bersama saya Tria Shaprimita Dalam Headline News Harian Poskota Edisi Senin 26 April 2021 Rangkaian informasi-informasi menarik Akan kami sajikan untuk menemani pagi Anda Kita awali dengan berita pertama Persija Jakarta berhasil meraih juara Pada Piala Menpora 2021 Hal itu didapat setelah mereka sukses mengalahkan Persib Bandung Dengan skor 2-1 di Stadion Manahan Solo pada minggu malam Dua gol Persija dicetak oleh Osvaldo Hai dan Rico Simanjuntak Sementara gol tunggal Persib dicetak oleh Ferdinand Sinaga Dengan hasil tersebut Persija pun dipastikan mengangkat trofi Lewat kemenangan agregat 4-1 Setelah di Laga Lake pertama pada Kamis lalu Mereka menang 2-0 Sekali lagi selamat untuk Persija Jakarta Selanjutnya tentu kami punya informasi kriminal Seorang mama muda ditemukan tewas bersimbah darah Di perumahan Gria Asri Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Korban berusia 27 tahun Yang merupakan ibu 2 anak itu diduga dibunuh oleh suaminya sendiri Yang merupakan WNA asal India Kronologi pembunuhan terjadi saat ayahnya mendobrak pintu kontrakan Yang sudah berhari-hari terkunci Begitu terbuka Ia mendapati putrinya sudah tewas berlumuran darah Yang bahkan sudah mengering di lantai Menurut kanitres krim Polsek Tambun Ibtu Gunawan Pasaribu saat ini jasad korban Sudah dievakuasi petugas Untuk dilakukan autopsi lebih lanjut Pada edisi kali ini kami juga punya informasi menarik Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Pedagang pakaian di Pasar Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat Kebanjiran Pesanan Untuk memenuhi kebutuhan hadiah THR Menurut Badi Salah satu pedagang baju muslim Di Blok B Lantai 1 Pasar Tanah Abang Mengatakan Di bulan suci Ramadan tahun ini Ia mampu menjual sampai dengan 5 kodi baju per hari Bahkan pedagang pun mampu meraup Omset yang cukup fantastis Mencapai 20 juta dalam sehari Wow luar biasa ya Demikianlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengaksus beragam informasi menarik ke lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Senin 26 April 2021 Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan ya Wassalamualaikum Wr. Wb